Kader Demokrat sesalkan Yusril Iza Mahendra bantu kubu muldoko. Partai-partai politik ini kan bukan hanya jarang ya, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya akal sehat tahu batasannya. Kita mendudukan persoalannya seperti itu, ya ini tidak lari terus diukit-ukit soal anak saya, apa namanya, dulu pernah mencalonkan jadi bupati terus didukung oleh para demokrat ya. Jadi kalau begitu ya Pak SP juga jadi presiden kan saya yang dukung juga, terus menyerang orang secara pribadi ya. Saya pikir dulu saya pernah, apa namanya, terlibat menangani konflik internal di dua partai, Partai Gopar dan P3. Ya pada waktu itu saya menjadi lawyernya Yusril Iza Patry berhadapan dengan kubu agung masyarakat dan tahan-tahan. Saya menjadi penasehatnya Surya Darma Ali berhadapan dengan Romi dan Kisruh P3. Ya, tapi mereka menggunakan advokat ya, kita berdebat di pengadilan, kita juga kadang-kadang berdebat di media, tapi tidak pernah menyerang pribadi orang ya, karena memang kita tetap saling menghormati satu dan lain. Jadi, ya sesudah kasus itu selesai, ya hubungan kita dengan Pak Agung Baik dan Pak Abu Wizzal Baik, termasuk juga dengan pengacaraan dari Pak Agung Lasono, Pak Lorenz Ibuian, yang kebetulan teman saya satu angkatan di politik suku Bui. Jadi, sebenarnya politik itu harusnya seperti itu ya. Kader Partai Demokrat Rakhlan Nasdik menyesalkan langkah Yusril Iza Mahendra yang memutuskan menjadi kuasa hukum empat kader demokrat kubu muldoko. Rakhlan meragukan klaim Yusril yang mengawal pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung demi membangun demokrasi yang sehat. Yusril berpendapat saat ini terdapat kekosongan hukum berupa ketidakadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian ADART Partai Politik dengan Undang-Undang. Maka Yusril mendesak MA agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji ADART Partai Demokrat. Andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa ADART semua partai, bukan cuma demokrat. Ungkap Rakhlan lewat keterangan tertulis seperti dikutip pada beberapa waktu lalu. Dalam keperluan tersebut, ujar Rakhlan, Yusril sebetulnya bisa saja memilih bertindak sebagai pakar hukum tata negara dan mendorong legislatif review terhadap Undang-Undang Partai Politik agar kekosongan hukum yang ia sebut bisa dibahas para legislator. Tapi tidak, ia justru secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat. Kenapa hanya demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Muldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik yang dilakukan Muldoko. Sambung ungkapannya. Sebagai advokat, menurutnya Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Muldoko tanpa berakibat pupusnya akses Muldoko pada keadilan. Tidak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya kepada KSP Muldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas. Sambung ungkapannya. Sebelumnya, 4 kader demokrat pro-Muldoko menggugat ADART Partai Kemahkamah Agung. Mereka semua dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY lantaran ikut dalam Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara yang mengangkat Muldoko sebagai ketua umum. Yusril mengaku mau menjadi kuasa hukum mereka karena menganggap gugatan tersebut penting demi menciptakan demokrasi yang sehat. Ia menilai bahwa selama ini Menkumham kerap merasa tidak enak untuk memeriksa ADART Partai Secara Mendalam sebelum mengesahkan. Alasannya, karena tidak ingin disebut terlalu jauh mencampuri urusan partai politik. Yusril menilai hal tersebut menjadi celah bagi suatu parpol untuk membuat ADART secara suka-suka. Padahal, menurutnya, seharusnya ADART dibuat sepersis mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan UUD 1945. Terlebih, lanjut ungkapannya, saat ini tidak ada lembaga yang berwenang memeriksa menguji hingga mengadili ADART Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi? Ungkap Yusril lewat keterangannya. Atas dasar tersebut, Yusril Izamahendra menyatakan mau menjadi kuasa hukum empat kader demokrat menggugat ADART yang disahkan Menkumham Yasona Lawli. Menurutnya, MA punya kewenangan untuk mengadili ADART bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak. Sengketa antara DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta telah memasuki tahap pembuktian dokumen pada Kamis 16 September 2021. Menurut DPP Demokrat, bukti-bukti yang diajukan oleh Kubu yang dipimpin Kepala Staff Presiden Muldoko itu tak relevan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan, Kubu KLB Deli Serdang tak bisa membuktikan dua hal utama, yakni dasar hukum yang digunakan untuk menggelar KLB dan siapa serta berapa pemilik suara sah yang hadir dalam KLB tersebut. Bukti yang diberikan tidak nyambung, ungkap Hinca dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip pada beberapa waktu lalu. Ia mengatakan proses persidangan berjalan baik dan profesional hingga sejauh ini. Ia menilai majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak yang menyampaikan bukti, kendati, kata dia. Kubu Muldoko tak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti. Kuasa Hukum DPP Demokrat, Heru Widodo, mengungkapkan setiap upaya menggugat keputusan negara harus dengan tata cara dan pernyataan dokumen yang juga diakui negara. Menurut advokat partai HAM dan Zulfa dan Partners ini, dalil-dalil gugatan Muldoko tak memenuhi persyaratan mendasar tersebut. Ia mengungkapkan hal terpenting mendaftarkan hasil sebuah kongres adalah surat keterangan dari mahkamah partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengungkapkan surat yang disiapkan Kubu Muldoko diterbitkan oleh mahkamah partai yang tak tercatat di Kemenkum HAM. Jadi sudah tepat, Menkum HAM menolak pengesahan hasil KLB Demokrat Deli Serdang, mengungkap Heru dalam keterangan tertulis yang sama. Kader Partai Demokrat, Raklan Nasdik, menyesalkan langkah Yusril Iza Mahendra yang memutuskan menjadi kuasa hukum empat kader Demokrat Kubu Muldoko. Ratchlan meragukan klaim Yusril yang mengawal pengujian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung demi membangun demokrasi yang sehat. Yusril berpendapat saat ini terdapat kekosongan hukum berupa ketidakadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian ADART Partai Politik dengan Undang-Undang. Maka Yusril mendesak MA agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji ADART Partai Demokrat. Andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa ADART semua partai, bukan cuma demokrat. Ungkap Ratchlan lewat keterangan tertulis seperti dikutip pada beberapa waktu lalu. Dalam keperluan tersebut, ujar Ratchlan, Yusril sebetulnya bisa saja memilih bertindak sebagai pakar hukum tata negara dan mendorong legislatif review terhadap Undang-Undang Partai Politik, agar kekosongan hukum yang ia sebut bisa dibahas para legislator. Tapi tidak, ia justru secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat. Kenapa hanya demokrat? Jawabnya karena Yusril memihak Muldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik yang dilakukan Muldoko, sambung ungkapannya. Sebagai advokat, menurutnya Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum Muldoko tanpa berakibat pupusnya akses Muldoko pada keadilan. Tidak bisa lain, klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi pemihakannya kepada KSP Muldoko. Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas, sambung ungkapannya.